Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku organik TV semoga sehat selalu dan semua apa-apa aktivitas nyenengan semuanya dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saudaraku organik TV di sini saya akan bagikan tutorial cara pembuatan pupuk gratis dari cakang telur dan dia sangat baik saat bagus sekali untuk tanaman di sisi lain dia mengandung protein dan kalsium CaCO3 kalsium karbonat ya sangat ampuh bah sebagai pupuk juga bisa dan sebagai pengusir siput-siput kecil tuh tuh dari pengalaman pengalaman saya sudah ya dan bagaimana cara sampai mendapatkan cakang telur yang banyak jadi kalau jenengan masak itu masak ngeplok telur 12 itu kan lama nantinya itu kan lama nantinya nah disini jenengan itu bisa minta di orang yang jual ini suratku Hai martabak martabak kayak martabak apa ya namanya itu di sini martabak trambulan nah disitu martabak kalau jual martabak terambulan biasanya kalau jual martabak pasti ada terambulannya nah sampai minta di situ Mas nanti jangan telurnya sampai an sisahkan sisahkan di tempat yang lain jadi dia beliau kalau buka itu suri pasti suri salu suri malamnya Samen ambil sekitar jam 10 itu Samen ambil nah disitu sudah banyak sampai bisa dapatkan satu kresek ya satu kresek kayak saya punya ini saya jemur Ayo kita langsung saja ke sana nah ini sudah aku ini yang sudah saya jemur ini satu kresek jadi satu orang satu orang saya minta itu dapat segini dapat segini banyak ini ya Andai kata jenengan mau pesen di tiga orang mah tiga ada kalipatnya ini ya Jadi kalau jenengan masak satu persatu bolehlah dikumpulkan boleh ya tapi kalau keperluannya keperluannya itu banyak sampai bisa ambil di tempat yang kata saya tadi di orang yang jual terambulan temartabak kalau jual terambulan masih ada martabaknya Nah itu jenengan minta di sana ya sebelum beliau berangka sebelum beliau jualan Samen bilang sisihkan nanti disisihkan telur-telurnya ini kulitnya akan disisihkan di tempat lain dikasih wadah lain jadi jenengan tinggal ambil lalu di rumah tinggal dijemur seperti ini ini jadi kalau kita proses penjemuran itu sudah selesai saudaraku ini dipegang nah dia renyah-renyah sekali tuh tandanya sudah kering dia jadi kita tidak perlu lagi untuk mau ini apa diapakan ya digoreng itu nggak usah digoreng saudaraku jadi goreng jadi ini prosesnya cuman dijemur motor sampai dia benar-benar kering sampai dia benar-benar kering dan dia tidak berbau nanti kalau sudah kita haluskan pakai blender dia ini baunya sangat sedap mantap saudaraku enak sekali enggak bau amis enggak 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 ya blendernya rusak ya Mama kalau jenengan blender kalau di full penuh ya enggak rusak saudaraku jadi gini tekniknya ada juga tekniknya cara memblendernya saudaraku dikit sedikit demi sedikit cara blendernya jadi seperti ini ya saya akan tunjukkan cara blendernya juga dan ini akan saya ambil yang tuh saya blender saya tunjukkan kejenengan betul sebetulnya ada saya sudah punya yang sudah di blender itu saya sudah punya suratku ini saya tunjukkan ya ini ya seperti ini Allah saya wajibar hehehe tanya-tanya aku ini saya masukkan ini nah masih gini cukup ya jadi ini ada ininya lo apa ya namanya ini ada besinya ini besinya ya Hai jadi ter ini sudah gua apa eh peres sama besinya ini nah berarti ini jangan sampai jangan di ini jangan di full sampai disini jangan jadi peres-peres gini peres nah contoh ya contoh ya contoh kita putar ya aku tersebar marim begini kan jadinya nah bisa digoyang sudah jadi tepung dia di nah ini nih 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 sudah jadi jadi dikit-dikit sedikit lebih dikit ini hancur di sini sudah gue ya di sini hancur bisa lembut ya bisa lembut itu tergantung dari sininya dari penjemurannya sampean jadi kalau jemurnya sampean itu lebih kering lebih lebih lama ya ya lebih renyah juga di sini itu akan lebih lebih semakin semakin dia semakin lembut nanti blendernya ini sudah saya tunjukkan banyak bulunya ini nih ini masih kurang sudah aku masih kurang dalam penjemurannya dia masih kurang karena ini masih ada nah nah nih kulit-kulit arinya ini kurang tapi baunya enak sedap baunya nih kulit jernya masih ada dia baunya sedap enak ini penjemurannya masih dalam waktu tiga hari tiga hari karena kena panas ini tiga hari di sini kan hujan terus cuman ada panas itu sekarang sama kemarin itu mungkin kalau nggak salah empat harian itu sama sebelumnya jadi tiga hari penjemuran dan dia ini masih sediga maka kalau di sini di sederjo kalau sekali panas dia sangat panas di sini makanya cepet kering Iya tapi masih kurang ini sudah aku saya juga sudah punya sudah punya ini saya ini sudah saya putus saya setok sedikit saya secukupnya saja tentunya jadi ini untuk persediaan saja ini saya jemur lagi yang sampai kering ini tadi sudah saya contohkan cara blendernya seperti apa ya dikit demi sedikit ya seraku ya Jadi kalau ini kering kering bener ini sudah kering betul sangat cepat untuk melembutkan ini cangkangnya dan dia akan lebih lebih apa lebih halus halus di dia disininya yang keringnya akan lebih halus masih ada Hai eh Biar aku sekarang nanti sore kita akan mengaplikasikan ini cangkang telur nih ya untuk tanaman jadi di musim penghujan sekarang dia juga butuh ini meskipun bukan di musim penghujan harus dikasih cangkang telur ini dengan syarat harus dijemur terlebih dahulu supaya kering ya tidak mengundang semut nantinya kalau nggak dijemur langsung diberikan semutnya sangat banyak itu sangat banyak sudah saya jamin banyak nanti semutnya itu jadi harus kering dulu dan manfaatnya juga ini kalau musim hujan kan lembab medianya jadi dikasih cangkang telur seperti ini tanaman batangnya itu lebih cepat kering loh lebih cepat kering udah kalau lembab media tanamnya lembab ada siput kecil-kecil juga segini kecil-kecil dia kayak rayap gitu loh jadi nempel di batang kalau dibiarkan batangnya akan keropos sudah saya buktikan itu memang keropos kalau sudah dikasih ini enggak ada yang mau mendekat dia rakyatnya itu enggak enggak mau dia mendekat kita praktekan langsung saja ya jadi pengalaman yang sudah-sudah kita jadikan pelajaran saudaraku oke saudaraku langsung saja kalsium dari cangkang telur ini kalsium dan ada juga proteinnya mengandung abu juga disini biasanya saya gunakan semik dengan dolomit saudaraku jadi satu sendok cangkang telur saya campur dengan 10 sendok kapur dolomit disitu tapi mungkin jenengan tidak ada dolomit saya tuturkan untuk cangkang telurnya saja disini saya menggunakan dosis 2 gram sampai 4 gram per tanaman itu saya taruh di pangkal batangnya di pas batangnya hanya kalau umpamah jendangan ada dolomit saudaraku ya bisa di mix itu jadi satu sendok makan cangkang telur 10 sendok makan ini dolomit ya nanti pemberiannya kasih satu sendok teh ditabur di agak jauh dari batang pokoknya rata ditabur rata tipis-tipis di atasnya seperti itu kalau ini untuk polybag saja ya andai kata untuk lahan luas akan lebih banyak ya jadi gini saudaraku kalau jenengan mau ingin menggunakan kapur dolomit ya untuk ngirit ya ngirit ya jenengan ambil ini untuk 2000 batang 2000 batang ya ambil kapur dolomit itu 300 kilo ya kemudian tambah dengan kapur kalsium saudaraku di toko bangunan ada merknya biasanya itu cacu3 kapur kalsium kalsium ya kalsium karbonat seru jadi ambil itu tiga kilo Hai selangi 300 kilo dolomit kemudian ditambah 3 kilo cacu3 kalsium karbonat itu satu per kilonya itu harganya 2000 di toko bangunan ada dan bisa beli disitu sebelum tanam ya sebelum tanam tanahnya itu sampai cek berapa PH nya lalu jenengan tabur itu itu kapur itu setelah satu minggu jenengan cek ulang berapa udah berapa naiknya dari temen saya teman saya mengaplikasikan itu PH nya ada di hampir enggak sampai empat kemudian satu minggu dicek kembali setelah penggunaan penggunaan itu naik jadi enam nya naik jadi enam saudaraku nah saudara ku bisa coba bisa coba itu ya kalau untuk ini saya dipoli bag pakai cakeng terus saja kalaupun jenengan mau di make dolomit bisa satu sendok ini cangkang kemudian ditambahkan 10 sendok dolomit diaduk-aduk dan satu poli bag diberi satu sendok teh ya di tabur di sekilinnya agak jauh dari batang tabur merata saja nggak apa-apa agak rata walaupun di batang juga nggak apa-apa tapi jangan ditumpuk saudara ku di ditabur tipis-tipis gitu ya ini untuk menjaga PH tanah saudara ku dan ada proteinnya juga disitu jadi kesuburan juga dia dapat proteinnya pun juga sangat tinggi tapi ada referensi lain bahwa cangkang telur itu hama tidak mau mendekat ya dan keong-keong itu tidak mau mendekat akan tetapi ada yang bilang penggerek penggerek batang itu malah suka nah ini ya aneh nggak tahulah saya kita tetap di ini kan jadi praktekan saja hasilnya seperti apa tapi saya praktekan batang itu aman-aman saja aman-aman saja sih enggak ada masalah itu bilangnya sih kalau hama-hama enggak mau mendekat tapi kalau menggerek batang dia sangat suka ini tapi kesehatan pengalaman saya enggak ada enggak ada penggereknya ada penggerek tapi enggak tahu lagi sih ada yang bilang seperti itu suratku nah pemberiannya kalau pakai cangkang Hai dua gram atau empat gram satu minggu sekali dikasih solatku satu minggu sekali dikasih kalau itu musimnya musim penghujan setiap hari hujan kasih aja satu minggu sekali dengan dosis seperti itu ya kalau ada dolomiknya bisa di satu sendok makan itu ditebar ya agak merata itu bisa jenangan kasih dua minggu sekali atau satu bulan sekali sebetulnya lihat kondisi lihat kondisi tanaman saja sih dan lihat kondisi tanahnya juga pemberiannya seperti itu oke saudaraku di sini saya akan melanjutkan pemberian yang ada di depan rumah dan di samping rumah dan agak di sebelahnya lagi saya akan memberikan saya pamit saya undur diri assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh mau jenangan bikin bikin tepung cangkang telur ini ya nanti akan ada proses lagi saudaraku semoga ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati